Terima kasih DPRD Kabupaten ND itu bisa langsung bersidang Dan kemudian harus segera mengambil keputusan untuk ada seorang wakil bupati Karena kerja ini tidak bisanya diserahkan kepada bupati Apalagi masalahnya tentu banyak, kompleks Sehingga kemudian koordinasi kerjasama, sinergi antara bupati dan wakil bupati itu harus ada PDI Perjuangan di ND sendiri, NDT bagaimana? Ya, jujur ya, saya sebenarnya walaupun saya adalah kader PDI Perjuangan Saya tidak terlalu mengamati hal ini Karena memang ini kan menjadi kewenangan dari teman-teman DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND Dan juga mungkin fraksi PDI Perjuangan Kabupaten ND Tinggal bagaimana ini dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi NDT Dan juga diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jakarta Nah, apalagi saya ini kan Ansilemo, walaupun putra ND asli nih Ya, ND Leo nih Ya, bapak saya orang Wolojita, mamah saya orang Pemu Wolojoko Tapi kan ada hirarki, ada struktur Dan juga saya adalah wakil rakyat anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari DAPIL NTT 2 Nah, tetapi sebagai kader PDI Perjuangan Sebagai putra daerah asli orang ND Leo Saya berharap segera akan ada wakil Bupati ND ini Sehingga kekosongan kekuasaan itu tidak berlama-lama Nah, kalau ditanya Sejak awal itu PDI Perjuangan Saya dan setidaknya senior saya Pak Herman Heri Sikap kami jelas Karena Pak Marcel itu Adalah kader Partai Golkar Etisnya, logisnya Yang mengisi jabatan sebagai wakil Bupati ND yang kosong Itu adalah kader Partai Golkar Atau individu yang diusung oleh Partai Golkar Sehingga moralitas dalam politik itu terjaga Jabatan wakil Bupati itu jabatan yang penting dan strategis Untuk membantu kerja Bupati sebagai kepala daerah Untuk menjalankan, melakukan percepatan pembangunan Pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat Karena itu, ya jangan dibuat lama Pak Jafar Bupati itu adalah kader PD Perjuangan Ketua DPRD ND, Kaferi Tasso Itu adalah kader PDI Perjuangan Kalau PDI Perjuangan kemudian Menempatkan kadernya lagi sebagai Wakil Bupati ND Orang ND akan bilang Doe, kalian semua ngerok Raku sekali Nah, ini juga tidak sehat untuk demokrasi Nah, demokrasi itu Harus ada logika Dan ada etikanya Logikanya bagaimana? Ya, logikanya kekuasaan ini Tidak boleh lama-lama lowong Karena ada tanggung jawab Untuk menjalankan kerja pembangunan Kerja pelayanan publik Dan kerja pemberdayaan rakyat Yang tidak hanya bisa dilakukan oleh Bupati Tapi juga Wakil Bupati Yang kedua Harus ada etikanya Etikanya kan Ini yang orang bilang Etisnya dalam berpolitik itu Kursi ini ditinggalkan oleh Kader Partai Golkar Mestinya kader Partai Golkar Yang harus mendapatkan itu Ya Siapapun dia Ya, karena itu kami PDI Perjuangan Mestinya Itu mendorong Mensupport Calon yang diusulkan Oleh Kader Partai Golkar Oleh Partai Golkar Ya Harus mendukung Kader Partai Golkar Kenapa? Politik ini kan dua hal How to get power Bagaimana mendapatkan kekuasaan Lewat pilkada kita Pemilihan langsung Dan itu sudah berdarah-darah Dan Partai Pengusung Utama Ketika itu kan Partai Golkar Ya Nah sekarang Kalau tiba-tiba terjadi Permainan macam-macam Dengan demikian Kemudian Partai Golkar Tidak mendapatkan kekuasaan Menurut saya ini Ada problem Etika dalam politik Di Kabupaten END Ya Jadi Sharing of power Itu perlu Untuk menjaga Keseimbangan Untuk menjaga Menjaga sehatnya Demokrasi Sehingga koalisi Koalisi awal Ketika Pasangan Pak Marshal Sama Pak Jafar Maju Harusnya Mengarahkan Tumpuk pimpinan wakil Ke Partai Golkar Setuju Nah PDI Perjuangan Tentu tidak akan Melangkah jauh Untuk mengintervensi Siapa nama Yang harus keluar Dari Partai Golkar Karena itu merupakan Kewenangan mutlak Dari Partai Golkar Ya Tetapi ketika Secara etis Ya Secara etika Ketika Partai Golkar Sudah punya calon Posisi PDI Perjuangan itu Harus mendukung Calon yang diusung oleh Partai Golkar Kenapa? Pak Marcel Petu Almarhum Adalah kader Partai Golkar Dan Partai Golkar Harus diberikan kesempatan Untuk Mengambil posisi wakil bupati Ya Saya kira satu contoh Yang sehat Dalam perdemokrasi Dan kasus yang hampir sama Itu terjadi di DKI Jakarta Ketika Pak Sandiaga Uno Yang adalah kader Gerindra Ya Maju sebagai wakil Presiden Dalam kontestasi 2019 kemarin Di Pilpres Kemudian hari ini Pak Anies kan dibantu oleh Pak Ahmad Risa Patria Yang adalah kader Partai Gerindra Nah jadi Ya demokrasi politik ini Jangan terlalu betul putar gitu loh Saya sebagai anak muda Ya merasa hal penting Dalam demokrasi itu adalah Yang pertama Logikanya harus Dibenarkan Etikanya harus betul Ditegakkan Dan juga Inti dari semua ini adalah Politik ini harus Dijalankan dengan Values Dengan nilai-nilai Ya Sehingga kemudian Politik ini bisa mengalami Sebuah proses transformasional Bukan transaksional Nah ini yang bahaya Apalagi Sebagai anak muda Ya edukasi politik Ini bagian dari pendidikan politik Sebelum jadi politisi Saya adalah seorang dosen Kalau saya sebagai pengamat Saya ditanya Saya akan omong seperti hal ini Ya karena itu Partai Golkar Harus betul-betul aktif Proaktif Berdiri di depan Untuk meyakinkan Partai-partai politik lain Untuk bisa memenangkan Kadernya Ya sehingga Bisa menduduki posisi Wakil Bupati Kabupaten ND Ya jadi Memberikan kursi Wakil Bupati Kepada Kader Ataupun Sosok Yang diusung oleh Partai Golkar Itu adalah Bentuk Penghormatan Apresiasi Terhadap Sosok almarhum Marcel Petu Ya Yang adalah Kader Tulen Golkar Dan ini Ketua Golkar Kabupaten ND Supaya Partai Golkar Berhasil Menempatkan Kadernya Atau Sosok Yang diusung oleh Partai Golkar Menjadi Wakil Bupati Kabupaten ND Maka kata kuncinya Adalah Pada komunikasi Politik Dan komunikasi Politik ini Harus dimainkan Secara baik Secara piawai Oleh Partai Golkar Sendiri Kenapa? Ya Partai Golkar Ini adalah Pemimpin koalisi Yang mengusung Marcel Jafar Di periode yang lalu Karena itu Partai Golkar Ini harus Proaktif Melakukan Konsolidasi Partai-partai pengusung Harus proaktif Melakukan Komunikasi Politik Dengan Partai-partai Pendukung lainnya Sehingga Singkatnya Harus Partai Golkar Yang memainkan Peran utama Nah PDI Perjuangan Ini adalah Sebagai pendukung saja Kabupaten ND Itu Tempat Pendiri Republik Ini Bung Karno Diasingkan Dari tahun 34 Sampai 38 Dan ketika itu Bung Karno Menggali nilai-nilai Pancasila Hasil dari bergaul Bersama berbagai pihak Dengan masyarakat lokal Dengan para haji Toko muslim Dan juga dengan Para pastor-pastor Belanda Gereja Di sana Dan itu dilakukan Secara sangat baik Dan kemudian Ya Masukan-masukan itu Penggalian Pancasila itu Membuat Bung Karno Mendapat ilham Nah mestinya DPRD Kabupaten ND Hari ini Juga menangkap Spirit itu Inspirasi itu Bahwa proses Demokrasi ini Harus dijalankan Dengan Mengikuti Jejak-jejak Inspirasi Bung Karno Di ND Ya Menangkap Apa yang menjadi Suara Kerinduan Dari masyarakat Menangkap Apa yang menjadi Values Dari demokrasi Dan juga Mengajak Para tokoh agama Mendengarkan Apa yang menjadi Aspirasi Bung Karno itu Memikirkan Segala sesuatu Itu dengan jernih Dengan jujur Dengan etis Dengan logis Dan tentu saja Bermartabat Inilah orang bilang Perpolitik secara visioner Visi dan nilai ini Yang harus ditangkap oleh DPRD Kabupaten ND Terima kasih Terima kasih